Lagi nyari-nyari pemuas kintil? Di micet banyak. Lagi nyari aplikasi untuk atas select patah-patah saat bermain game? Lah ini, cobain make aplikasi Game Booster ROG terbaru update Agustus 2023. So, buat kalian para pengguna HP kentang yang masih suka alamin like frame drop patah-patah saat bermain game, boleh banget cobain tutorial cara atas select patah-patah frame drop saat bermain game di Android ini. Dengan bantuan aplikasi tambahan, yaitu menggunakan aplikasi Game Booster. Game Booster terbaik 2023, Game Booster ROG versi terbaru, dan Game Turbo ROG ini bisa untuk semua Android. Tentunya aman, anti-banet make. Nah, yang gue suka dari Game Booster ROG versi terbaru ini selain tampilannya yang gaming banget, ada fitur kerennya seperti overclock CPU, boosting jaringan, boosting RAM, dan FPS optimizer. Tentunya aplikasi ini sudah di mod, jadi bebas dari iklan. Ya, pokoknya HP kentang kalian kalau dipakai Game Booster ROG ini performanya setara, iPhone 18 Pro Max. Oke, ini dia gue udah masuk ke dalam aplikasi Game Turbo ROG-nya ya teman-teman. Di sini nanti bakal ada CPU, net, maupun RAM. Yang mana di sini kalau kita klik CPU, yang mana di sini kalau kalian klik CPU, itu fungsinya untuk boosting performa ataupun overclock CPU, yang mana nanti bakal ada keterangan proses. Nah, kalian tinggal tunggu aja sampai muncul pop-up enable. Begitu pula untuk network ataupun RAM di bawahnya, kalau kalian klik itu bakal ada keterangan proses lagi, dan kalian tinggal tunggu lagi sampai ada keterangan enable. Nah, kalau kalian klik RAM boosting dan kalian enable di bawahnya, itu bakal muncul fitur tambahan teman-teman, seperti mark optimizer, auto boosting, maupun driver activate. Nah, ini gue lebih sarankan kalian aktifkan aja semuanya. Tujuannya ya, agar ketika kalian bermain game, performa device kalian itu lebih optimal ketika bermain game, karena fokus dari RAM itu hanya untuk aplikasi game yang kalian buka aja. Lalu di menu setting di atas ada di sini, ada keterangan fix kalau kalian klik. Yang mana kalau kalian klik lagi, itu bakal ada progress lagi, dan kalian tinggal tunggu aja sampai nanti bakal muncul fitur frame rate optimizer. Tujuannya untuk mengurangi lag patah-patah saat bermain game, karena fps bakal lebih stabil. Jadi kalian aktifkan aja, Meg. Nah, jika sudah diaktifkan, semua fitur-fitur ini kalian bisa klik boosting jika perlu, ataupun nggak usah juga nggak apa-apa, karena kita udah semua. Dan kalian langsung aja buka aplikasi game yang biasa kalian mainkan. Lalu kalian tinggal rasakan sendiri perbedaan sebelum dan susah menggunakan game booster ROG update versi terbaru ini, Meg. Nah, nanti biasanya suka ada pertanyaan nih, kok masih suka nge-lag, Bang? Ya, mungkin udah saatnya, Meg. Ganti HP kentang kalian. Buat yang pengen coba, link download aplikasi yang udah gue taruh di bawah deskripsi video ini. Tentunya harus kalian ekstrak terlebih dahulu. Untuk ekstraknya ada password. Untuk passwordnya kalian tinggal masukkan aja. Mantap, huruf kecil semua. Jadi gue rasa sekian ini pembahasan serta review cara atas select patah-patah saat bermain game menggunakan aplikasi Game Booster ROG. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka.